Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Casio Ini adalah Casio seri CA52WF2BDF Tampilannya seperti ini ya Ini tampilan jam tangan Casio kalkulator yang versi baru ya Jadi ini tuh versi baru Untuk displaynya sendiri ada Kalau ini ya, ada jam Kemudian menit, detik, hari Dan di sini ada AM, PM Ini nggak bisa dirubah ke 24 jam Jadi cuma bisa ke AM, PM Kalian tinggal pilih AM atau PM aja Yang jadi nggak ada format untuk 24 jamnya Gitu ya Terus untuk fitur selanjutnya yaitu Alarm Ini alarm ya Kalian bisa aktifin alarmnya dengan lewat sini Ini ada tulisan on sama off gitu ya Jadi kalau kalian mau setting Kalian tinggal tekan ini dulu Ini mau di setting jam berapa Nanti angkanya ngikut sini Misal jam 05 15 15 Nih ya lewat sini Udah gitu aja Ini udah aktif ya Kalau udah kalian tekan Ini Yang ini Nih dia udah aktif alarmnya Kalau mau on ya Tinggal tekan ini aja nih Di sini kan ada tulisan alarm on off ya Nah nanti kalian tekan ini Dia udah aktif Tuh Kalau mau aktifin sick juga kalian Lewatnya ini ya Yang ini ya Yang ada tulisan sick Terus ada tanda ke atas itu ya Kalian aktifin sicknya Itu untuk notifikasi setiap jam Jadi bakal ada bunyinya tit gitu Jadi setiap ganti jam Gitu Terus fitur selanjutnya DT atau dual time Ini ada tulisan DT ya Yang ada tulisan DT ini beda sama yang tadi home time kalian Settingnya juga tetap pake yang ini Yang tombolnya agak masuk ini ya Kalian tekan gini Terus dia bakal settingnya pake angka yang ada disini ya Unik banget sih Terus selanjutnya dia ada Stop board ya Untuk stop board kalian startnya juga pake ini Jadi rada sedikit susah ya Karena tombolnya kecil banget Start Terus kalau mau lap juga kalian tingkatkan ini aja Mulai lagi Pause dulu baru di reset Resetnya pake ini ya Start reset Tuh Yang selanjutnya yaitu fiturnya Yaitu kalkulator Misal ini Satu Dikali Enam Sama dengan enam Lima Dikali Enam Sama dengan tiga puluh Ya Itu fungsi untuk kalkulatornya Untuk jumlah angkanya Berapa ya Berapa di set Oh coba-coba kita ulang lagi ya Hmm Untuk hapusnya juga kalian tingkatkan ini aja nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembil Delapan digit ya Jadi untuk angkanya ini delapan digit Tuh Akhirnya negatif jadi gak begitu keliatan banget sih Kalau disini ya Nih Untuk fitur yang utama yaitu jam tangan Ya ini jam tangannya Kalau setting jamnya Kalian juga pergi ke Tombol yang ada di sebelah sini Kalian tekan gini Ya ini ke setting ke Apa Detik Setelah ke detik kita ke jam Ini am pm nya Kalau kalian mau pindah juga Kalian tinggal tekan ini aja Disini kan ada tulisan am sama pm ya tuh Nih ya Kalau mau pm juga ini Kalau am juga ini Tuh Jadi gak bisa ke 24 jam Untuk next saya pake ini Yang ini ya Ini tuh buat ngatur Angkanya Setelahnya Menit Detik Ini tahunnya 2023 Bener Bulan 5 05 Tanggal 8 08 Dan kalau sudah Kalian tekan ini Tuh Harinya bakal nyesuanya sendiri Karena ini Sudah ada tahunnya Jadi jam tangannya bakal ke default Sampai 2099 Kayak gitu ya Buat cara setting Jam tangan CA53WF Harganya Rp 439.000 Kalau kalian mau Kalian tinggalkan aja Nomor yang udah ada di bawah ini Kalau gak langsung ke Instagram Atenang, Aruji, Solo Marketplace kita juga bisa Ada di Shopee, Tokopedia Dan ada juga di Bukalapak Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Karena kita mau kalian upload video setiap hari Jadi silahkan tinggalkan komentar Kalian ingin di review jam tangan apa See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.